Intro Apa nih paning ini? Bukan tempat ga? Bukan tempat ga? Sini lagi mencoba Lihat delaynya ya geser Hai guys Balik lagi di The Awas Channel Bersama aku Edy Dan juga aku Dinda Selamat nih yang ketemu ya? Hari ini panas banget Panas banget nih bekasih Gimana nih kalo misalkan di tempat kalian kira-kira panas juga ga sih cuacanya? Bener Tapi kadang kalo misalkan dari panas tuh suka langsung ke hujan itu Engga sih Bi? Iya bener Tapi ya kira-kira ini lagi panas terus nih ya Karena menjelang puasa juga kali ya Iya bener banget nih ujian nih Buat yang menjalankan ibadah puasa bener-bener ujian buat kalian Tapi ngomong-ngomong kayaknya ada yang baru lah Apa tuh? Apaan nih? Penasaran juga ga? Apa sih ini Bi? Ini ada hape Samsung Galaxy A34 5G Gimana? Kalian udah ada yang familiar ga sama ini? Kira-kira gimana nih? Ada cepo ga sih? Penasaran ga sih di dalamnya kayak apa? Mau langsung kita buka ga sih? Langsung buka aja kali ya kak Oke let's go Ini masih disegel ya Nah udah penasaran ga sih? Kira-kira isi di dalamnya apa aja langsung aja kita buka Nah Jadi ini masih disegel gitu jadi harus kita buka dulu Iya bener labelnya Dan kalo barang-baru tuh biasanya agak susah ngebukanya nih temen-temen Nah oke udah kebuka labelnya Jeng 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 Agak susah ya guys ya Nah ini dia Sini biasa ya guys ada ininya Ya betul Terus ada hape ya bentuknya Pastinya dong masih kita beli gusnya doang Katanya bagus banget guys Warnanya pastel gitu ya Iya betul banget Ini buat cewek-cewek kue nih biasanya Iya Pasti suka banget sama Kalo Kadina cewek apa? Cewek kamu boleh? Engga Aduh aku masih lurus ya guys ya Masih normal Oke di dalamnya ada apa aja nih? Ada garansi seperti biasa Terus ada ini manual book Manual booknya Ada kabel ini C2C ya guys Betul banget Jadi kalian kalo mau cari kepalanya Kepala chargagernya ini harus yang C Berarti ini belum dapet gitu ya kepala chargernya ya Jadi harus dibeli lagi Terus ada SIM injector seperti biasa Betul banget Dan juga untuk di lapisan handphonenya ini Ada beberapa spesifikasi intinya Yaitu ada Super AMO display Terus juga ada triple camera 48MP Dan juga ini katanya water and dust resistant nih temen-temen Jadi udah aman gitu ya Mungkin kalo misalnya kena percikan-percikan air gitu Iya Kalo hujan tuh aman guys masih Iya betul banget Jadi aku penasaran juga nih gimana sih Apakah dia nyaman buat digenggam ya Seperti tangan doi Agak banget rupanya ya Kadang rendahin biasa Oke nah seperti ini tuh Jadi bahannya tuh Plastik ya Iya betul banget Sampingnya Kayak agak berat gitu ya Iya bener banget Ini memang lumayan berat gitu digenggam Tapi masih nyaman Karena dia desainnya tuh gak yang kotak banget gitu loh Jadi dia ujungnya ini agak bulat gitu Kira-kira gimana sih spesifikasinya Bagus gak sih kira-kira Tonton terus ya video-nya Oke kita lanjut mau coba HP-nya kali ya Let's go Nah kali ini kita lagi mau membahas nih spesifikasi tentang Samsung Galaxy A34 5G Nah ini dia nih handphone Samsung Galaxy A34 5G Sekarang kita akan beralih ke bodi dimensinya Untuk bodi dimensi HP ini memiliki panjang 161,3 mm Dengan lebar 78,1 mm Dan untuk ketebalannya tersendiri ada di 8,2 mm nih temen-temen Dan untuk beratnya yaitu cukup ringan ya Menurut aku yaitu hanya di 199 gram nih Lalu HP ini berbahan kaca di bagian depannya Dan untuk di framenya berbahan aluminium di bagian framenya nih temen-temen Dan juga untuk belakangnya nih dia berbahan plastik Handphone ini memiliki beberapa warna nih Kalian juga bisa memilih sesuai apa yang kalian inginkan dengan selera kalian masing-masing Warnanya itu ada lime, graph white, violet dan juga silver Dan untuk yang sedang kita pegang ini adalah contoh dari warna violetnya Oke selanjutnya kita akan beralih untuk ke displaynya nih Let's go Oke sekarang kita lihat yuk display dari HP Galaxy A34 ini dengan menggunakan aplikasi AIDA64 Untuk layar pada HP ini menggunakan Super AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,6 inci Untuk resolusinya sendiri ada di 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan 390 pixel per inch Seperti yang kita lihat sekarang nih Beberapa fitur yang ada di dalam pusat kontrol Samsung A34 5G Sama seperti HP pada umumnya Dan juga HP ini ternyata sudah disupport oleh NFC juga guys Keren banget ya Setelah membahas spesifikasi layar HP ini Kayaknya akan kurang deh kalau kita nggak tes langsung nih Gimana hasil dari performa layarnya Oke untuk itu kita mau beralih untuk langsung ngetes performanya nih Oke setelah membahas spesifikasi layar dari HP ini Kayaknya akan kurang nih kalau kita nggak tes langsung Kira-kira gimana ya hasil dari performa layarnya Oke langsung nanti kita tes yuk Let's go Halo 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 Oke kali ini kita akan beralih pada baterai dari Samsung Galaxy A34 5G untuk baterai sendiri memiliki baterai LiPo 5000mAh yang telah didukung dengan fitur 25W Super Charge untuk pengisian sendiri ya kurang lebih sekitar 30 menit ya dan dalam waktu 30 menit itu kurang lebih bisa mencapai daya sebesar 50% dan untuk kabelnya sendiri dia tertera ada di bagian bawah handphone ya dan juga menggunakan kabel C2C nih teman-teman jadi kalau misalkan kalian mau membeli, kalian bisa membeli dengan type C2C Oke kalian gak usah khawatir nih dengan fitur keamanan yang ada pada hape ini sama kok seperti yang pun pada umumnya dengan menggunakan pola, pin dan juga password selanjutnya handphone ini juga memiliki fitur keamanan sidik jari yang ada pada bagian layar dan juga pemintai wajah sekarang kayaknya kita mau coba satu-satu deh yuk dan untuk fingerprintnya apakah bekerja dengan baik? oh ternyata bekerja dengan baik nih teman-teman oke selanjutnya kita akan mencoba untuk pemindai wajahnya atau face ID nah ternyata untuk face ID-nya atau pemindai wajahnya juga langsung terbuka gampang banget kan? nah kali ini kita akan beralih pada spesifikasi selanjutnya yaitu untuk RAM dari hape ini sebesar 8GB nih dengan memori internalnya sebesar 256GB tapi jangan khawatir penambahan RAM juga bisa digunakan melalui fitur penambahan RAM Plus mulai dari 2GB sampai dengan 8GB oke langsung saja kali ini kita akan beralih ke tabur pacunya nih let's go! untuk OS-nya itu sudah menggunakan Android 13 One UI 5.1 dengan chipset Mediatek MT6877V dengan prosesor octa-core yang terdiri dari 2x2.6GHz Cortex-A78 dan 6x2.0GHz Cortex-A55 serta handphone ini memiliki GPU Mali-G68 NC nah dengan menggunakan chipset Mediatek MT6877V sekarang kita langsung aja yuk tes gamenya tapi tunggu dulu nih sebelum mulai bermain game kita seperti biasa akan coba cek suhunya dulu nih kira-kira berapa derajat ya nah untuk suhu awalnya diperhatikan ya segini nih nanti setelah bermain apakah akan mengalami perubahan suhu oke langsung aja kita lihat ya terima kasih dah Terima kasih telah menonton Nah setelah kita gunakan untuk bermain game PUBG Kurang lebih selama 30 menit ternyata suhunya terbilang cukup aman nih Nah jadi aman ya untuk digunakan bermain game PUBG Dan juga setelah kita menggunakan grafik bawaan Tadi tidak terjadi nge-lag ya untuk game PUBG ini jadi aman Oke sekarang kita lihat yuk fitur sound dari hape ini nih Ada speakernya juga yaitu terletak pada bagian bawah handphone Kemudian tapi sayangnya di bagian bawah belum tersedia jacknya nih Jadi jika kalian ingin menggunakan headset pilihlah headset bluetooth Oke langsung aja kita akan langsung tes aja kali ya gimana nih kira-kira speakernya Terima kasih telah menonton! 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 Nah setelah kita melakukan Berbagai tes di hape ini Sekarang kita coba tes performanya Dengan menggunakan Android Pitchmark versi 9 yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita tes Dan ternyata inilah hasilnya Nah selanjutnya kita akan beralih Pada bagian kameranya nih Untuk kamera utamanya sendiri Yaitu dengan wide sebesar 48MP Lalu untuk kamera keduanya yaitu ultra wide Memiliki 8MP Dan untuk makronya tersendiri Yaitu hanya sebesar 5MP Dan juga terdapat flashnya juga loh Untuk di kamera utamanya Sementara di bagian depannya sendiri Terdapat kamera selfie sebesar 13MP Dan untuk di kamera utama Video tertingginya berada di pengaturan 4K per 30fps Dan untuk selfie kameranya Memiliki video tertinggi Yaitu di 4K 30fps juga nih Nah jadi kali ini kita lagi mau coba nih Ngetes kamera utama dari si Samsung Galaxy A34 5G nih Kali ini aku masih ada di resolusi yang paling rendah Yaitu di HD 30 Gimana nih Mi menurut kamu kalau dilihatnya di layar? Bagus sih ini Belakangnya tuh agak-agak ngeblur ya Jadi kayak fokus ke muka gitu Ya betul banget Terus juga kebetulan aku lagi membelakangnya cahaya nih Karena sumber cahayanya lagi ada di belakang aku Gimana nih kira-kira menurut kalian apakah ini terlihat lebih gelap gitu Atau justru masih cerah sih Ibi kalau di layar hape? Ini tetap cerah sih Cuman untuk stabilnya ini agak-agak kurang ya Jadi kurang stabil ya Kalau menurut Ebi gak tau Kalau menurut teman-teman di rumah gimana nih kira-kira gitu Oke kayaknya kita mau coba ke resolusi yang lebih tinggi lagi yuk Nah jadi kali ini resolusinya sudah sedikit lebih naik Dari yang sebelumnya menjadi di FAD 30 Nah kalau tadi kata kak Ebi tuh agak kurang stabil ketika digoyangkan Kalau misalnya di resolusi kali ini gimana nih kak Ebi? Apakah masih kurang stabil atau sudah mulai stabil? Masih belum sih kalau menurut aku ya Ini masih agak-agak goyang Terus masih agak-agak delay gitu Jadi ini masih kurang stabil nih kata kak Ebi Tapi untuk kameranya ini udah lumayan banget ya Ini lebih jelas lagi Oke lebih jelas karena kebetulan kita juga mungkin karena di siang hari ya Jadi pencahayaannya lumayan cukup Tapi gak tau nih nanti kalau misalnya di malam hari Nanti bakal kita tes juga tenang aja nih teman-teman Tuh kalau misalkan kali ini masih agak sedikit delay Nanti coba nih kita naikin lagi resolusinya ya Apakah masih tetap delay atau enggak Pantengin terus aja kita mau ke next resolusi Ini sekarang kita udah naikin lagi nih di pengaturan FHD 60 Gimana nih? Apakah masih delay-nya delay gitu? Masih lumayan sih kalau di sini Paling cuman bedanya tuh kameranya lebih ini lagi kali ya Iya betul banget Jadi ini semakin jelas gitu Tapi belakangnya masih agak ngeblur nih kak Ebi Iya dari awal juga udah fokus ke muka Cuman bedanya ini delay-nya tetap sama Iya betul banget Tapi ini kayak lebih jelas gitu sih Mungkin karena resolusinya naik ya Iya bener Ini masih membelakangi cahaya ya guys Masih ada di siang hari Nanti kita coba di malam hari Sekarang kita ke pengaturan yang tertingginya Nah kalau ini sekarang di pengaturan tertingginya Di Ultra HD 30 Coba Kita masih worry about delay ya Apakah ini masih delay? Masih terbilang delay sih Wah kenapa ya? Padahal tadi tuh kita main game tuh cepet banget Tapi kameranya kerawa delay ya Iya betul banget Kira-kira kenapa nih menurut kalian yang di rumah? Kalau misalkan ada yang tau boleh kasih tau kita ya kaya Iya Jangan lupa di komen juga Nah ini guys kita lagi di kamera selfie-nya Selfie-nya Coba kita tambahin filter Kita coba-coba dulu ya Oh filternya banyak banget Pintu banget Ih bagus-bagus ya Jadi kalian juga bisa memilih tone warna Sesuai dengan keinginan kalian Iya betul Gimana nih? Mau yang agak kekuningan, kebiruan, atau apapun ada semuanya ya pak? Ini juga bisa filter cantik gitu Iya betul banget Terus juga kecantikannya kayaknya bisa diatur sendiri gitu ya Dinaik turun ya gitu Iya benar Tuh Tapi kita cek di yang lain kali ya Tuh kita coba-coba dulu ya Nih ini tuh ada HD 30, FHD 30, sama UHD 30 Jadi yang paling rendah itu HD 30 Dan yang tertinggi ada di UHD 30 gitu Kalau foto segini Guys ini langsung ngedetek dua orang ya Iya jadi dia jadi otomatis mundur gitu loh Biar kita berdua kena Ini ada mode potret Jadi belakangnya Wow Ini kalau untuk kamera selfie-nya bagus banget ya Iya betul banget Fokus banget ke wajahnya Oh tapi masih tetap Iya kenapa ya kira-kira Iya gak stabil gitu Oh ini kayak filter-filter Udah tersedia filter kayak Ramadan-Ramadan gitu ya Temanya lucu banget Gak recep banget sih Samsung ini nih Oh mancung banget ya Shay Itu banyak fitur-fiturnya Banyak filter-filter Jadi gak perlu download aplikasi Aplikasi lain nih Iya betul banget Ampun ini ternyata Sampai yang aneh gini juga ada ya Jadi ini bukan cuma mempercantik aja Pokoknya Semuanya ada lah disini Embe Embe Ini bagus banget lah Ini bagus banget Aku suka banget yang tadi Nah Itu banyak banget Eh Apa nih Kucu banget guys Gak boring jadinya ya Kameranya Oh my god ada Patarno segala Oh my god Lucu banget Lucu banget sih Ada musik-musiknya juga ya ternyata Terus di lainnya tuh Kita ada pro Ada video pro Terus ada apa lagi nih Ada mode malam Ada buat makanan Semua macemnya Nanti kita coba ya guys ya Pasti bakal kita coba satu-satu Pokoknya kalian pantengin terus aja video ini Ed 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 dari kanan bakal pori-porinya kayak kabur semua gitu apa itu pori-pori? kita adalah boneka porselen anjay gimana menurut kalian untuk pencahayaannya kayaknya oke ya pengaturan berapa nih? pengaturan masih di yang paling rendah nih yaitu di HD30 ini masih di siang ya bisa dilihat? iya betul banget jadi permasalahannya kayaknya cuma di delay-nya aja ya pak? iya bener dari awal ya iya bener banget tuh tapi kalau untuk pencahayaannya oke lah ya karena di sini juga dibawah lampu juga iya betul banget terus juga kayaknya rekomendasi nih buat yang suka selfie-selfie karena ini terlihat mulus banget padahal kita belum pakai fitur percantiknya loh ini betul ini gak perlu aplikasi tambahan untuk memperhalus iya betul banget rupanya langsung licin kayak bihun nih tinggal direbus aja oke kita coba yang pengaturan berikutnya nah ini ada di pengaturan sendangnya ga? iya betul banget jadi itu di FHD30 tapi kayaknya kita jadi lebih gelap kenapa sih Kak Ibi? karena ini kita mau belakangnya cahaya tuh jadi sumber cahayanya ada di belakang ya temen-temen ini bagus loh coba delay-nya oh masih tapi masih agak smooth ya? udah agak smooth dikit ya kan? iya kayaknya sedikit berkurang nih kalau menurut kita gimana nih? menurut kalian yang di rumah kayaknya udah lumayan oke sih ya tapi memang masih ada sedikit delay-nya nih bener banget siapa tau nanti kalau misal kita nambah resolusi jadi nambah smooth lagi ga sih ya? oke semoga aja ya guys ya kalau gitu kita gak sabar nih mau coba yang tertinggi let's go ini kita masih membelakangi cahaya di resolusi tertingginya loh iya betul banget tapi ini kita agak-agak keliatan gitu ya tapi untuk delay bisa dilihat ini tuh kayaknya udah berkurang ya? udah fokus ke mulai fokus ke kitanya cuman belakangnya masih gak smooth sih cuman ini udah better banget sih iya lumayan lah tuh tuh kayaknya emang semakin tinggi tuh kayak semakin memberikan fitur terbaik ya untuk si Samsung ini tuh iya berarti untuk kamera depannya approve baik kita iya betul banget jadi kayak lumayan rekomendasi sih ini kita coba di malam hari kali ya? boleh iya nah masih ada di kamera utama dari Samsung Galaxy A34 5G bedanya kali ini aku lagi mau review di malam harinya nih kali ini aku lagi ada di pengaturan yang paling rendah yaitu di HD30 gimana nih menurut kalian delaynya masih ada ga sih kaya? delaynya masih banget jadi setiap kita gerak tuh muka tuh ngeblur ya jadi kayak gak fokus gitu loh iya jadi ternyata delaynya masih ada nih di malam hari nah kita coba pakai flashnya ada fitur flashnya jadi walaupun sudah di record masih tetep bisa digunakan ya jadi gak harus dari awal dulu gitu dinyalakan baru kita nge-record gak ya tuh ini masih agak-agak goyang tapi kalau misalnya udah berhenti sih langsung fokus gitu loh oke untuk noise nya kira-kira ada ga kak Ebi? hmmm karena kan kita malam hari kita mau lihat nih apakah ada noise nya atau enggak nih kira-kira tuh soalnya kan kalau siang hari kan kayak bagus gitu ya gak ada ini bagus kok ini masih terbilang cukup aman berarti ya? aman cuman kalau digerakin ya gitu oke jadi permasalahannya hanya ada di delaynya aja iya tuh oke kita mau test juga nih di resolusi yang berikutnya apakah delaynya berkurang atau enggak let's go kali ini aku lagi ada di resolusi FHD 30 nya nih temen-temen kalau tidak menggunakan flash sepertinya masih ada noise nya ya kalau untuk delaynya gimana nih kak Ebi? delaynya sama sih kayak tadi nah ketika sudah dinyalakan flashnya kayaknya aman ya noise nya ya sudah mulai kabur-kabur gitu deh pokoknya tuh aman kok ini? kalau delaynya masih ada ya? masih cuman agak better sedikit sih ini oke jadi sepertinya semakin naik resolusinya semakin baik juga nih perubahan delaynya ya temen-temen tuh oke kita mau ke next resolusi yuk kalau ini kita ada di resolusi FHD 60 di malah hari gimana nih guys? kalau belum pake flash kira-kira seperti apa delaynya masih ada gitu sih kak masih kurang semua gitu cuman fokusnya mungkin agak lebih better kali ya daripada yang tadi iya betul banget coba deh kita nyalain flashnya nah tuh noise-noise nya gak ada ya kabur aman pokoknya kalau disini cuman untuk delaynya masih ada terus disini juga lampu-lampunya kayak cuman dikit-dikit gak sih kayak wajar banget iya betul tuh aman lah pokoknya kalau untuk noise selanjutnya kita coba resolusi yang tinggi let's go ini sekarang kita ada di resolusi tertingginya UHD 30 dulu gimana nih guys delaynya masih ada nih gak mau kabur soalnya tuh tadi kita coba di siang hari juga masih ada delay ya jadi kayak gak heran gak sih kalau misalnya malem agak masih delay iya betul banget tapi coba deh kita nyalain flashnya masih ada sih tapi kayak lebih smooth sedikit gitu tapi tadi kita coba kamera selfie delaynya stabil ya iya betul banget coba disini kita coba kali di malam hari kayak gimana oke let's go dua kaget guys oke kali ini kita masih nyoba kamera selfie-nya ya Kak iya tapi bedanya di malam hari kali ya perbedanya itu aja resolusi ini juga cahayanya ada-ada di belakang nih iya betul banget dan resolusinya ini masih yang terendam masih ada di HD 30 iya untuk delaynya tuh lebih fokus kalau kamera depan loh iya kayak lebih stabil gitu ya iya jangan komen deh tau karena kita kepo iya betul banget kita tadi kayak bertanya-tanya gitu kenapa kok bisa gini apakah HP ini diciptakan buat yang suka selfie aja atau gimana kira-kira untuk di malam hari kayaknya kita ngasih keliatan halus gitu ya iya cuman ini bedanya gak ada flash depan ya iya betul banget tapi udah cukup terang lah yang mending kalian pinter-pinter aja nyari cahaya sih iya bener kita coba kali ya di resolusi tanya cahaya let's go nah ini ada di resolusi sedangnya FHD 30 nih noise nya keliatan kan tuh banget tuh iya gak agak-agak keliatan ya kalau jadi kesimpulannya kalau misalnya agak redup itu akan lebih keliatan iya betul betul-betul oke keliatan gak di layar HP kalian tuh tuh kalau untuk delay mah ini udah fokus sih di kita iya udah lumayan banget bener-bener lumayan dibandingkan kamera utamanya nih betul tuh kayaknya emang ini cuma tercipta buat selfie-selfie gitu kali ya soalnya yuk yang suka selfie bisa banget nih HP ini cocok kayak buat kalian yang suka selfie iya betul banget kalau masih selfie barang kita juga boleh banget tinggal dibeli dulu aja HPnya betul tuh kita penasaran banget nih sama resolusi yang paling tinggi kira-kira gimana sih kita coba aja yuk wow sensor ini kita di pengaturan tuh keliatan banget loh pada ini resolusi tertingginya iya jadi lebih mungkin lebih keliatan lagi kali ya tapi betul kayak makin banyak gitu noise nya sih semakin tinggi resolusinya bingung kenapa nih ini cahaya sama masih keliatan iya coba di sini sama masih sama tapi untuk stabil ini udah stabil sih iya bener-bener kayak semakin tinggi resolusi tuh kayak semakin bagus gitu cuman itu dia minusnya noise nya ya iya tapi plusnya ini ada sensor terlapak tangannya gitu sih buat foto kita juga kaget banget tadi ini kalau gini-gini aja tinggal hehehe hehehe tuh pokoknya ya kalian bisa menanya sendiri apakah hape ini layak untuk kalian miliki atau mungkin kalau misalnya ada yang kurang-kurangnya bisa kasih tau kita lewat isi kolom komentar di bawah iya jangan lupa disesuaikan ya iya betul selamat menikmati 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 Nah setelah apa yang sudah kita bahas dan review tadi mengenai Samsung Galaxy A34 5G memiliki sejumlah kelebihan yang tentunya tidak dimiliki oleh pesaingnya nih Begitupun juga sebaliknya ia juga memiliki beberapa kekurangan yang membuatnya kalah saing dibandingkan HP lain di kelas yang sama Untuk kelebihannya sendiri ada beberapa poin nih Yang pertama desain bodinya minimalis dan juga diklaim tahan air Lalu layarnya juga semakin lebar dan juga speakernya stereo Terus juga untuk performanya sepertinya kian bertenaga ya Untuk memorinya juga cukup besar Terdapat slot microSD dan juga baterainya tahan lama Terus juga selain itu jaminan update softwarenya menjadi nomor satu Dan untuk kekurangannya juga terdiri dari beberapa poin Di antaranya bodinya agaknya tampak berat ya Tampak sedikit lebih berat dari desain yang sebelumnya Terus juga untuk layarnya masih memakai model jadul Untuk perekamannya di 60fps Absen di kamera depan Lalu juga paket penjualannya terbilang minimalis Nah gimana nih Gimana guys udah jelas belum nih Bagus banget kan Iya betul banget Kalau aku pribadi sih suka sama warnanya Karena kayak gemes banget gitu ya Bisa cocok banget nih buat cewe-cewek Gimana nih kalau misalkan menurut kalian Apakah ini tuh layak menurut kalian untuk dibeli Atau kira-kira masih ada yang kurang nih Kalau misalkan masih ada yang kurang kasih tau aku sama ke Ebi Lewat isi komentar di bawah nih temen-temen Iya Kalau ada yang belum jelas mau ditanyain juga bisa banget langsung di komen juga Iya betul banget Btw guys karena ini kita udah mau puasa ya kan Aku sama kadinda Kalau ada salah-salah Iya betul banget Terus juga kita mau ngecapin selamat menaikan ibadah puasa Bagi kalian yang menjalankan ya Semoga puasanya lancar terus nih buat temen-temen di rumah Betul Terus juga biar puasanya gak borong Kayaknya harus tetep mantengin alas channel Iya bener Di scroll aja buat nunggu buka puasa gitu kan Jangan lupa nih di subscribe juga biar tau update terbaru dari aku sama ke Ebi Ini oke mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ke penonton di rumah Terus juga kita mau ngingetin selagi ke kalian Jangan lupa like, comment, and subscribe di alas channel Jangan lupa juga di share ya guys Dadah Selamat ketemu lagi Jangan lupa like, share ya guys Jangan lupa like, share ya guys